Dinas Kesehatan Kota atau Dinkes Pekalengan launching aplikasi Tombol Panik Ambulans di halaman Kompleks Kantor Pemerintahan Kota atau Pemkot Pekalengan Rabu Pagi. Belasan mobil ambulans diikutkan guna mencoba cara kerja aplikasi ini. Seolah ada kejadian luar biasa belasan mobil ambulans dari sejumlah rumah sakit dengan kecepatan lumayan tinggi beriringan memasuki Kompleks Pemerintah Kota atau Pemkot Pekalengan. Namun ternyata mobil-mobil ambulans itu hanya akan mengikuti launching aplikasi Tombol Panik Ambulans yang digagas Dinas Kesehatan Setempat. Aplikasi Tombol Panik Ambulans ini dibuat guna menjawab keluhan warga atas sulitnya mendapatkan akses terhadap mobil ambulans terutama di saat-saat darurat. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, masyarakat diminta segera mengunduhnya dari Playstore. Diharapkan nanti masyarakat bisa memanfaatkan dengan pertama kali melakukan download di Playstore ya karena ini berbasis Android sehingga bisa diakses melalui Playstore kemudian ikuti prosedurnya ketika melakukan download itu misalnya ada nomor HP yang harus dihubungi, nama dan nomor HP itu dulu misalnya nanti setelah itu sudah bisa dipakai. Wali Kota Pegelangan Ahmad Afsan Arselon Junaid menyambut baik aplikasi ini karena dirinya kerap dihubungi warga yang kesulitan mendapatkan ambulans di saat mereka dalam keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena aplikasi ini sudah bisa di download di Playstore tinggal PR kita bagaimana ke depan, apakah ini berjalan maksimal ya karena sampai sekarang masih ada masyarakat yang langsung menghubungi saya langsung menghubungi Pak Wakil, langsung menghubungi Pak Kanditkes mungkin Pak Kanditkes, mungkin Pak Kanditkes dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim. Diharapkan dengan adanya aplikasi tombol panik ambulans ini warga bisa lebih mudah mengakses mobil ambulans saat membutuhkan. Awan Igus, Kompas TV, Pekalengen